Nur Esa Anastasia, siswa di Blitar mencurahkan kepiluan hatinya tahu ibu kandungnya, Susanti 10 tahun tak pulang. Diketahui, Susanti selama 10 tahun menghilang, kini diketahui ia berada di Singapura sebagai tenaga kerja Indonesia. Relawan pekerja migran Indonesia, Faisal Soh mengatakan, berdasarkan penelusurannya Susanti pernah bekerja di Taiwan. Seorang TKI bernama Eli mengaku kenal dengan Susanti dan belum lama ini bertemu dengan ibu Esa siswi Blitar itu. Kepada Eli, Susanti mengaku tidak harmonis dengan nenek Esa. Terus hubungannya juga gak baik-baik sama ibunya. Pernah cerita sih, kata Eli ke Faisal Soh melalui telepon. Menurut Eli, Susanti sempat cerita kalau ibunya itu hanya meminta uang saja. Diduga hal itu juga yang membuat Susanti pulang ke orang tuanya di kampung. Sementara itu Esa siswi Blitar mengaku tak dinafkahi ibundanya, bahkan tidak tahu keberadaan Susanti. Esa ingin sekali bertemu dengan Susanti, ibunya yang sudah 10 tahun tak pernah bertemu. Namun ia mengaku legowo jika sang ibu memang tidak mau pulang. Tapi tolong kasih saya alasan gitu loh, kenapa gak mau pulang, jika tak Esa. Kemudian Esa juga mengaku khawatir ibunya di Singapura justru dimanfaatkan oleh laki-laki yang dekat dengannya. Udah lama soalnya kita gak pernah yang namanya dapat hasil kerja dia gitu. Maksud saya uangnya buat apa? Itu turnya. Esa siswi Blitar pun berharap ibunya di Singapura dalam kondisi baik-baik saja. Ia juga berharap ibunya mau pulang ke Indonesia untuk berkumpul lagi dengan Esa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.